Hai untuk kali ini saya masih berada di Tuff that you tough di sini saya melihat ada dua buah persendalang ya ini adalah persendalang kecil segini nah ada tulisannya 2H 4H N dan 4L kemudian ada persendalang utama apa ya fungsinya persendalang kecil ini yuk kita bahas Oke kalau berbicara tentang persendalang utama ini normal seperti mobil konvensional pada umumnya sangat netral posisi ini adalah satu dua tiga empat kecepatan tinggi lima dan mundur ini fungsinya seperti pada fungsi mobil-mobil pada umumnya oke lalu disini ada persendalang kecil kita lihat saja ada tulisan 2H artinya kalau 2H ini adalah 2H itu tinggi kecepatan tinggi 2 itu berarti rodanya yang berputar hanya 2 fungsinya seperti mobil-mobil pada umumnya jadi kalau untuk berjalan di jalan raya seperti ini kita memakai 2H 2H ini bagus ini untuk perkotaannya nah kemudian dibawahnya ini ada 4H 4H ini adalah kita berkendara kecepatan tinggi tapi menginginkan ada akselerasi tambahan akselerasi tambahan artinya kekuatan mobil entah itu ada sedikit tanjakan atau jalan datar cuman bebatuan ini kita bisa memakai 4H jadi 4 roda depan belakang itu ikut berputar turun lagi ada 4L 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 itu rendah nah otomatis ini fungsinya kita ingin ke gunung kita lagi berjalan di jalan terjal naik di sungai atau di medan-medan yang sangat-sangat ekstrim kita bisa menggunakan 4R nah untuk pengoperasiannya untuk menggerakkan persendalang ini pertama gigi ini gigi utama ini harus netral ya pastikan masih nol sudah nol yang netral nah kemudian kalau kita berjalan utama ya kita pakai 2H 2H ini paling atas kemudian kalau jalan datar tetapi agak terjal datar ya kita bisa pakai 4H kemudian kalau kita ingin netral kita langsung masukkan lagi ya turunkan gini nah seperti ini netral terus kalau mau 4L mundurkan lagi ke belakang ya seperti itu fungsinya Oh iya saya mau sampaikan kepada teman-teman kalau pada posisi n ya posisi netral seperti ini fungsinya persendalang utama ini tidak berfungsi jadi netral memang benar-benar netral jadi mematikan fungsi ini semoga bermanfaat dan bisa keren jumpa nama ya